Munarman mungkin bukan pelaku teror secara langsung. Tapi bila menilai ketuduhan serius terhadap dia yang ikut dalam pembayatan atau pengambilan sumpah setiap kelompok teroris, itu bisa diartikan dia ikut menciptakan teroris-teroris baru. Itulah yang harus dibuktikan, benar atau enggak? Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Selasa 27 April 2021 tentu menjadi hari yang paling tidak bisa dilupakan oleh Munarman, mantan sekretaris umum Front Pembela Islam. Sebuah organisasi yang telah menjadi terlarang di Republik ini. Ketika itu, tim detasemen khusus 88 anti-teror Polri merambah perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tanggerang, Selatan untuk mencokok Munarman. Penangkapan itu tentu bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk, tiba-tiba, atau mendadak begitu saja. Tuduhannya pun tak main-main, Munarman diduga menggerakkan orang lain, serta bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dan yang lain juga adalah menyemunjukkan informasi. Hal ini sudah ditegaskan kepala bagian penerangan umum Humas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan. Munarman ditangkap lantaran mengikuti bayiat terduga terorisme di tiga kota, Jakarta, Medan, dan Makassar. Terkait penangkapan itu sebetulnya jelas merupakan pengembangan dari sejumlah kasus terorisme di negeri ini. Penangkapan sejumlah terduga teroris menjadi pelurus jalan menuju Munarman. Kalau menyebut nama Munarman sih sebetulnya, publik tentu akan mengingat sebagai sosok yang begitu gencar membela masyarakat yang tertindas hak asasinya. Itu saat dia menjadi koordinator kontras atau komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Selain di kontras, Munarman juga sempat singgah di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Langkah Munarman di dua lembaga itu tak pelak membuat namanya melambung begitu tinggi. Siapa yang tak kenal sosok Munarman ketika itu? Dia adalah tokoh pembelah hak asasi manusia. Orang yang begitu terdepan ketika melihat ada masyarakat yang tertindas hak asasinya. Tapi namanya juga manusia, pasti dia punya sisi yang lain. Dan justru sisi yang lain itu dikenal dengan sejumlah kontroversi. Lihat saja aksi Munarman. Dimulai dari aksi merampas kunci dan dokumen milik seorang supir taksi, lalu terlibat dalam insiden di Monas, di mana Munarman sempat masuk dalam daftar buronan polisi atau DPO dalam kasus penyerangan terhadap aksi masa aliansi kebangsaan untuk kebebasan agama dan berkeyakinan. Untuk aksinya tersebut, Munarman difonis bersalah dan dihukum satu setengah tahun. Belum selesai, pada 2013, Munarman juga tenar lantaran menyiram sosiolog Tamrin Amal Tomanggola dalam sebuah talk show yang berlangsung di sebuah televisi. Padahal itu dilakukan secara live. Secara langsung. Kiprah Munarman yang lain juga pernah menjadi tersangka pada 2017 sehubungan dengan omongan dia di video yang menuduh pecalang di Bali melarang umat Islam untuk beribadah. Nah, inilah hal yang menurut saya jadi kontradiktif. Bayangkan, dari orang yang begitu, begitu terdepan membela hak asasi manusia, orang yang terdepan, orang yang merasa bahwa hak asasi orang lain ditindas dan dia akan menjadi pembelanya, tiba-tiba menjadi orang yang justru menjadi bagian dari pelanggar hak asasi orang lain. Munarman, oh Munarman, saya jadi bingung juga melihatnya. Kenapa kok Anda jadi begini ya? Apa yang salah dengan Anda sih? Lalu, yang tidak kalah menyeramkan adalah persoalan bibit-bibit terorisme. Bibit-bibit itu agaknya mulai muncul pada Juni 2016. Ketika Munarman terang-terangan menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sebagai sistem demokrasi di Indonesia. Hanya saja, bila dilihat perjalanan hidupnya, hal ini tidak mengherankan juga. Karena saat itu, Munarman mulai akrab dengan organisasi bernama Front Pembeli Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia. Hal ini selaras dengan keterlibatan Munarman sebagai tokoh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembeli Islam atau FPI. Dua nama ini sudah menjadi organisasi terlarang di Indonesia setelah sekian lama malang melintang. yang pasti target sisim kilapah menjadi dasar dari pergerakan tersebut. Mereka ingin mengganti dasar negara Indonesia menjadi negara Islam. Padahal kalau kita melihat sejarah masa lalu, tidak ada pendiri bangsa ini yang sepakat untuk mendirikan negara Islam. Mereka kemudian menurunkan egonya. Dan mereka kemudian sepakat dengan banyak unsur yang lain untuk membentuk negara Indonesia menjadi negara kesatuan berbentuk republik. Dan itu sudah tercantum dalam bab 1, pasal 1, ayat 1, undang-undang dasar 1945. Dan itu sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Aneh juga kalau kemudian masih ada yang ingin mengubahnya. FPI menjadi kendaraan Munarwan untuk menwujudkan mimpi-mimpinya. Ketika menjadi sekretaris umum, Munarwan menjadi tangan kanan Rizik Sihab dalam berbagai hal. Mulai dia berhadapan dengan hukum, hingga aksi-aksi yang mengedepankan kekerasan. Kalau itu akhirnya menjadikan Munarwan berurusan dengan polisi, atau bahkan ditangkap polisi, itu bukan hal yang aneh. Itu juga bukan yang pertama. Terlebih kalau melihat karakter Munarwan yang temperamental. Seolah paralel dengan perilaku organisasi-organisasi tempat dia singgah yang sudah terlarang itu. Mari kita sejenak mengulik persoalan ke belakang. Sebut saja dalam insiden Monas pada 1 Juni 2008. Setelah menabalkan diri sebagai Panglima Laskar Islam, Munarwan terlibat kekerasan dan perusahaan kendaraan bermotor peserta Apel Akbar Masa Aliansi Kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kedati menyatakan bertanggung jawab. Bahkan Munarwan sempat menantang polisi untuk menangkap dirinya. Ya, ternyata cuma komong kosong belaka. Terbukti dia kabur kok ketika didatangi aparat. Ya, kurang lebih samalah seperti kawannya dulu yang kabur ketika kemudian ada persoalan hukum. Kaburnya ke luar negeri loh. Sikap temperamental itu juga terlihat ketika dia dengan ringan yang membunyikan klakson mobil di tengah kemacetan pada November 2012. Siapa sih yang gak sebel ya? Pada saat macet, di klakson terus menerus dari belakang. Pasti Anda juga merasa jengkel dan marah. Jadi, kalau kemudian dia ditonjok orang karena sikapnya itu, ya itu juga gak salah sih. Karena memang itu seperti sebuah tantangan kepada orang yang merasa dirugikan. Atau kemudian kita melihat pada 28 Juni 2013, gaya preman Munarwan muncul ketika terjadi silang pendapat dalam talk show televisi. Dia menyeram wajah sosiolog UI Tamrin Amal Tomagola dengan air. Padahal saat itu sedang siaran langsung loh. Tapi ya unik juga ya ketika ada perbedaan pendapat kok bisa-bisanya bersikap seperti itu. Tapi, tapi ini lagi, kita gak heran juga lah kalau melihat sikap Munarwan demikian. Apalagi kalau kemudian melihat latar belakang organisasi tempat dia bernahun. Padahal di kontras, di ELBHI, belum pernah kok Munarwan bersikap seperti itu. Dia dengan berbesar hati menerima perbedaan. Bahkan ketika dia menjadi Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dalam sebuah debat publik, dengan ciamik dia mengatakan, untuk membangun demokrasi, kita harus mencari tahu siapa musuh kita dan berteman. Perbedaan di antara kita adalah bagian dari tradisi. ELBHI tidak akan terpecah karena perbedaan itu. Nah, coba itu. Coba itu. Jauh banget kan ketika melihat bagaimana sikap dia kemudian. Entah ada berapa banyak lagi sikap remanisme yang dibungkus dalam koridor keagamaan. Dalam konteks inilah, yang menjadi korban adalah agama yang dianut Munarwan. Islam. Wajah Islam, sekali lagi, wajah Islam ketika menyebut nama Munarwan dan FPI adalah wajah yang menyeramkan. Tak ada ruang perbedaan di situ. Tak ada pluralisme. Tak ada yang namanya perbedaan pendapat. Saya adalah saya, Anda adalah saya. Itu cuma berbentuk kita dan mereka. Pluralisme hanya sebuah teori di meja-meja diskusi. Tapi tidak untuk dia dan organisasi yang telarang itu. Kalau akhirnya selasa 27 April 2021, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dia ditangkap polisi, jelas polisi sudah mengantongi beberapa bukti. Minimal dua bukti, sesuai dengan KUHAP. Yang harus kita pahami adalah, nggak mungkinlah aparat menangkap orang seperti Munarwan hanya berdasarkan desas-desus, isu. Apalagi kalau cuma bisik-bisik tetangga. Terlebih kalau kemudian hanya bermodalkan informasi di media sosial. Munarwan dianggap terkait kasus terorisme lantaran menghadiri acara yang digelar jamaah Ansarud Daulah. Kita banyak tahu bahwa Ansarud Daulah itu adalah sebuah organisasi yang terafiliasi dengan Islamic State. Atau kita kenal dengan ISIS. Kalau kemudian polisi mengungkap hal tersebut, tentu sudah berdasarkan bukti-bukti dan analisis mendalam. Keterlibatan Munarwan dalam gerakan Islamic State pertama kali keluar dari mulut terduga teroris Ahmad Aulia. Saya ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 di kantor polisi Kolda Sulawesi Selatan. Karena saya berbayat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakar al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015. Saya berbayat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di jalan sungai Limboto Makassar. Saat berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Kalau kemudian ada langkah hukum yang akan diambil oleh Kubu Munarwan, itu pun tidak mengherankan. Tentu aparat kepolisian sudah menyiapkan jawaban. Apalagi kalau kemudian akan dilakukan pra-peradilan. Kalau kemudian Kubu Munarwan menuding adanya pelanggaran HAM dalam penangkapan tersebut, seperti tutup mata, kemudian membawa dia seperti seorang kriminal, itu pun juga tidak salah. Karena itu adalah pendapat mereka. Tetapi polisi sudah pasti juga punya alasan. Kenapa kok sampai kemudian matanya Munarman ditutup? Ternyata itu merupakan SOP dari polisi apabila menangani seorang teroris. Alasannya itu adalah untuk menjaga jangan sampai kemudian terlihat siapa orang-orang yang berada dalam penangkapan tersebut. Masuk akal juga. Munarman memang menjadi tersangka atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana terorisme. Dan sudah pasti ada banyak yang mendukung penangkapan itu. Tapi juga tidak sedikit yang menolak. Itu juga menjadi hal yang wajar. Kalau memang ada dukungan ataupun penolakan, jangan hanya dilandasi oleh persoalan emosi semata. Karena itu tidak menjawab masalah. Dukungan atau penolakan bukan esensinya di situ. Tapi buktilah yang bicara. Dan itulah koridor hukum di negara ini. Munarman mungkin bukan pelaku teror secara langsung. Tapi bila menilai ketuduhan serius terhadap dia yang ikut dalam pembayatan atau pengambilan sumpah setiap kelompok teroris, itu bisa diartikan dia ikut menciptakan teroris-teroris baru. Itulah yang harus dibuktikan. Benar atau enggak? Jadi jangan teriak-teriak doang. Dan pengadilan tempat yang tepat untuk pembuktian. Jangan lupa, jangan sampai menarik masalah ini ke wilayah politik. Karena cuma akan menimbulkan antipati terhadap masyarakat. Terlebih kalau kita baca, ada suara dari Komisi 3 DPR RI yang akan mengawal proses hukum terhadap tuduhan terorisme. Jangan sampai kemudian, kebencian masyarakat justru berpindah ke Senayan. Asas perduga tak bersalah memang patut dikedepankan. Tapi yang pasti, kita harus bersepakat bahwa terorisme adalah musuh bersama. Tak peduli apapun yang dilakukan perannya oleh mereka. Memberikan komentar bernada dukungan terhadap terorisme di media sosial misalnya, pun harus dianggap sebagai bagian yang terlibat. Apalagi mereka yang kemudian bersentuhan langsung menjadi pelaku, menjadi orang yang menyiapkan, atau menjadi fasilitator di situ. Oh, itu lebih berat. Jadi, paham itu. Menangkap Munarwan bukan persoalan mudah. Tentu butuh waktu yang cukup lama. Karena bukti juga harus dianalisa. Dan Munarwan pun bukan orang yang bodoh. Dia adalah pengacara. Dia tahu celah hukum, dia tahu persoalan hukum, tentu saja dia mengerti apa itu hukum. Sekarang yang harus dilakukan adalah perang bukti. Bukan perang opini, apalagi perang aksi. Seperti yang terlihat di banyak media sosial, bagaimana seorang Munarwan itu sampai menggigit sendal jepitnya. Hanya gara-gara dia berteriak, sendal saya dulu saat penangkapan. Lucu-lucuan sih boleh, tapi juga ini kasus hukum loh. Jangan juga kita menambah keruh persoalan. Apa memang betul Munarwan terlibat dalam kasus terorisme? Itu yang harus dibuktikan. Pengadilanlah tempatnya. Kita tunggu. Terima kasih. Terima kasih.